Kalau saya sih sebenernya gak kebanyakan jawab ya, kayak aku sama Sydney hubungannya kayak gimana gitu, sebenernya aku gak pernah jawab. Cuman dari perlakuan, dari kebiasaan kita, netizen pastinya lebih bisa menyimpulkan gitu, karena cenderung banget, keliatan banget gitu. Tapi gimana nih, kesibukannya sekarang lagi, kesibuk apa nih? Jadi ini Happy lagi, banyak banget kesibukannya ya, karena Happy baru aja keluar single terbaru yang judulnya Westapas. Dan Alhamdulillah udah mencapai 6 juta ya, kalau gak salah udah 6,5 juta. Terus sama bisnis baru Happy, jadi itu ada bisnis baru, orang kecil-kecilan gitu, daerahnya di diri gitu. Bisnis apa sih? Apa? Westapas itu dong. Westapas itu artinya sudah putus gitu. Itu baru satu bulan, kalau gak salah baru satu bulan, udah 6,5 juta. Ciptaan sendiri? Ciptaan saya sama Mas Vicky gitu, saya dikit ngubah-ngubah dikit aja, sedikit liriknya gitu. Tapi sama Mas Vicky dibuat untuk dua pencipta, yaitu aku sama Mas Vicky. Itu adalah kesemakatan aku sama Mas Vicky kayak gitu. Tapi total gue sih, kalau bisa dibilang tuh single keberapa ya, udah banyak banget. Itu single ke, kalau gak salah, kalau gak ke 9, ke 10, happy yang perdana yang ada di channel happy gitu. Yang bener-bener happy yang bawain dari lagunya nol sampai viewernya banyak, sekarang udah banyak yang cover kayak gitu. Boleh dong, titik baliknya happy asmar itu seperti apa sih dari daerah, jadi sekarang udah dikenal luas banyak banget orang, udah nasional lah seperti boleh dibilang. Apa sih ketika di lagu apa atau di momen apa ketika itu? Momen pertama kali happy, lagu yang agak dikenal dulu adalah satu perikiran kiri. Terus udah gak lama terakhirnya happy dapat materi sambel terasi, nah itu lagi booming-boomingnya banget. Karena lagu sambel terasi dulu, sekarang nih udah mencapai 60-an juta kalau gak salah nih ya. Terus yang kedua, lagu Apakah Itu Cinta dari Mas Ipang, itu sekarang udah hampir 90-an juta. Dan yang sekarang ini adalah Sintu Terbaru Happy. Yang ketiga ada lagu Tak Ikhlas Mau, itu ciptaan dari happy juga. Itu udah tembus 45 juta. Dan ini lagu terbaru happy ini adalah meskata semoga bisa menyusul temen-temennya gitu. Berharap bisa mencapai ratusan deh. Apa yang paling dirasain sama happy ini ketika dulu di daerah sekarang udah sibuk banget gitu. Ke Jakarta terus, tampil di TV terus, dipanggil talk show juga. Seperti apa nih perbedaan yang dirasakan sama itu? Perbedaannya signifikan banget, banyak banget. Dari yang dulu nganggur, gak ngapa-ngapain, cuman buat-buat konten gak jelas gitu. Sekarang udah wira-wiri kesana, pagi di kediri, malam di Jakarta, besoknya lagi udah di Sumatera. Kayak gitu-gitu kayak, ya ampun, suatu kebanggaan juga. Jadi rasa capek itu hampir gak happy rasain gitu. Justru happy suka gitu, seperti ini gitu. Daripada happy di rumah, nganggur, ngapa-ngapain kan ya. Happy lebih suka untuk memperkerjakan sesuatu yang menurut happy penting gitu. Mengerjakan sesuatu yang menurut happy penting. Capek, tapi kan ada bayaran maksudnya terbayar. Mungkin dulu cuman ngebayangin, sekarang udah bisa kebayangin. Alhamdulillah, dulu cuman bisa ngangen-ngangen yuk. Perusahaan apa yuk, ngawang-ngawang gitu ya. Apa ya? Kayak benar menghayal gitu. Sekarang Alhamdulillah udah bisa jadi kenyataan. Ini suatu pencapaian dan kebanggaan tersendiri gitu bagi happy. Apa aja sih kalau boleh tau tuh yang dulu dibayangin apa aja emang? Jadi dulu tuh cita-cita itu banyak sebenernya. Jadi artis, iya. Jadi guru, iya. Jadi pengusaha, iya jadi psikologis. Kayaknya semua, hampir semua kerjaannya tuh happy tuh memimpikannya gitu. Ternyata ada beberapa yang terwujud gitu. Contohnya sekarang happy sudah bisa dikenal lah. Sedikit dikenal oleh masyarakat tua. Terus sedikit banyaknya happy juga berbisnis kayak gitu-gitu. Terus ya sedikit-sedikit mimpi itu terwujud gitu. Juga happy juga bisa menjadi guru untuk anak-anak remaja jaman sekarang yang mulai putus asa nih. Mungkin mereka putus asa untuk mengejar mimpinya kayak gitu. Biasanya happy memberikan motivasi atas apa yang happy capai selama ini kayak gitu. Yang masih mau dikejar mungkin ada? Yang masih dibayangin dan belum kesampaian apa? Yang masih dibayangin dan belum kesampaian tuh sebenernya masih banyak banget. Yang gak bisa disebutin, tapi semoga lah kedepannya teman-teman bisa menjadikannya sesuatu semangat gitu. Dan juga bisa mengapresiasinya. Tapi kan ini identik semua lagu Jawa. Lagu Jawa itu yang banyak pendengarnya kadang yang ngalau, yang ambil seperti itu. Kalau happy sendiri yang paling mengenal dengan kehidupan happy sendiri yang mana sih lagu-lagu yang ambil-ambil itu? Yang hampir semua lagu Ciptaan Dari Happy itu menurut happy mengena karena itu adalah cerita pribadi mas. Jadi itu tuh cerita pribadi dari happy sendiri. Tapi yang paling mengena banget itu adalah tak ikhlas no. Karena itu perdana ya. Happy menciptakan lagu itu dan bisa diterima di semua kalangan masyarakat. Sehingga itu juga membuka jalan karir happy gitu. Lewat lagu itu sih sebenernya. Jadi kayak ya ampun gak nyangka ternyata patah hatiku itu bisa menjadi semangatku gitu sekarang. Termasuk yang terakhir nih, list atas itu sendiri. Iya termasuk yang list atas ini juga alhamdulillahnya pas banget gitu. Ngena banget. Kondisinya juga pas kayak gitu sih. Pasnya gimana sih apa sih pasnya? Sama seseorang, cuman ya ini semua sudah takdir jadi tidak boleh disesali. Kita harus menebar kebahagiaan untuk semua orang itu penting banget. Kalau ngomong soal lagu berbahasa Jawa semacam, motivasi siapa sih? Inspirasinya siapa sih? Dari lama mungkin dengan ada sosok siapa yang jadi panutan juga? Sosok panutan happy adalah alam-arum Didi Kempong. Lalu beliau itu juga pernah menyemangati saya gitu. Masih dulu pas waktu saya masih belum jadi apa-apa, Beliau pernah ngomong gitu kayak, Aduh kamu semangat yang meneruskan perjuangan ini loh, ini loh Jawa kayak gitu. Jadi, oh jauh sampe wong Jowo lali Jawa nih. Seperti itu juga sih. Jadi ya saya lebih disemangatin dengan beliau gitu. Pas dulu pas saya masih belum seperti sekarang gitu. Berarti sesuai dengan pesan nama mungkin konsisten dengan lagu-lagu berbahasa Jawa nih? Iya, harus konsisten. Karena kan ini budaya kita gitu, anak-anak Jawa gitu. Kita harus memperkenalkan lebih luas lagi gitu. Sehingga kalau bisa kita menginternasionalkan tapi tetap konsisten gitu. Tapi ada yang unik nih, dulu kan yang lagu bahasa Jawa, Paling yang dengerin orang-orang Jawa, mungkin yang perantauan. Kalau sekarang orang yang bukan orang Jawa pun gak dengerin, merasa gak sih? Tapi mungkin yang orang-orang yang mungkin gak tau sebenernya tadi, Tapi yang keringin dikit mendengarkan. Iya, banyak banget juga yang ada komen nih di Instagram, Di komentar Youtube, terus di media sosial aku tuh kayak, Ngomong aku dari Sumatera kah, tapi aku suka lagu kakak. Kak aku dari Jawa ini, Jawa Barat, tapi aku suka lagu kakak di Jakarta. Kayak gitu. Makanya saya seneng banget gitu. Lagu-lagu ciptaan dari saya juga bisa diapresiasi. Terus generasi-generasi yang baru ini juga bisa mengapresiasinya. Jadi bangga gitu, seneng gitu. Eh bisnisnya bisnis apa sih kalau belum tau? Warung makanan mas, kecil-kecilan. Tapi semoga semuanya suka sama bisnis baru saya. Dipingang sama keluarga atau seperti apa? Saya, jadi saya tuh kerjasama sama kakak saya. Kakak saya tuh kebetulan bisa pinter masak, Terus saya kebetulan suka berbisnis gitu. Jadi ya kenapa enggak gitu. Apalagi kakak saya juga nganggur gitu. Daripada kan ketika aku mulai bisnis, aku tuh berharap Sebagian orang itu tertolong gitu. Kayak yang membutuhkan lapangan pekerjaan, Jadi terkampung di situ seperti itu. Nah, happy ini kan kalau netizen itu penasarannya Enggak cuma karya kadang-kadang ini kan. Tapi kadang asmaranya juga dikepoin juga nih kan. Iya. Kan ya kalau yang kemarin pasti kan udah tau dong. Pasti wah ini cocok banget di-join ini sama Mas Dini Kak Nah, seperti itu. Seperti apa sih kalau menjawabnya, happy sendiri nih? Kalau saya sih sebenarnya enggak kebanyakan jawab ya. Kayak aku sama Dini hubungannya kayak gimana gitu. Sebenarnya aku enggak pernah jawab. Cuma dari perlakuan, dari kebiasaan kita, Netizen pastinya lebih bisa menyimpulkan gitu. Karena cenderung banget, kelihatan banget gitu. Ketika aku lagi baikan, Terus ketika aku lagi marahan, Ketika aku lagi gimana tuh, Justru netizen itu yang lebih tau gitu. Dan sering-sering DM kayak, Tak happy sahabat ya gitu-gitu. Padahal aku sendiri enggak pernah mengumbar sama sekali. Cuma sekali enggak bilang untuk, Maksudkan ada status nih? Iya, sama sekali enggak pernah bilang status kita apa. Cuma kadang aku yang keceplosan gitu, Manggil Mas Dini kayak gitu-gitu tuh, Kadang keceplosan. Cuma mereka bisa menilai sendiri. Oh berarti sebenarnya memang ada satu saya aslinya ya? Apa? Kan keceplosan berarti aslinya. Ya deket, emang deket sih dari dulu. Sampai sekarang alhamdulillah hubungannya selalu baik-baik aja. Apa karena seprofesi, sejalan juga lagu-lagu jawabnya, Seperti apa yang bikin deketnya? Sebenarnya yang bikin deket tuh karena tali persaudaraannya kali ya. Jadi dulu tuh dari yang enggak kenal gitu, Terus DM-DM-an lewatnya sagram gitu kan jadi saudara tuh. Akhirnya deket sampai sekarang. Suka selain rekaman manggung gitu, Mungkin suka menghabiskan waktu bareng juga? Apa? Di luar tanggung sama menghabiskan waktu bareng? Iya sih sebenarnya kita tuh lebih cenderung ketemu pas waktu kita manggung. Jadi seumpama di luar manggung nih ya, Aku tuh repot sama kesibukan aku sendiri bernyanyi. Mas Denny juga. Ketika aku ada tanggal kosong, Mas Denny yang nyanyi. Ketika Mas Denny yang kosong, Aku yang nyanyi kayak gitu sih. Jadi ketemunya ketika kita berdua itu lagi sepandung, Gak gitu tuh lebih ke situ sih. Suka ada berapa lagu yang nyanyi bareng? Cuman satu lagu baru, Kalo dari cover-cover sih udah beberapa lagu ya ada tiga lagu, Cuman baru kemarin ngeluncurin single juga di Mas Denny gitu. Angga bisa turut membantu Mas Denny. Nah tapi kalo netizen kan kadang udah dibilangin sekali, Tetep ngotot juga pengen ngejadoin. Gini sepertinya. Iya. Jadi kan kadang gini, Yang melakuin hubungin aku, Semua aku bertengkar gitu, Yang netizen gitu. Kadang aku merasa kasihan juga sih, Kena imbas. Sebenernya dampaknya, Aku sama saya itu juga besar gitu. Dan kadang mereka juga ketika kita lagi marah, Mereka yang ikut sedih gitu, Sebenernya gak tega. Cuman, Yang namanya manusia, Pasti ketika ada problem kan, Kita kadang lebih memilih untuk, Yang satu diem, Yang satu, Kalo aku emang gak bisa diem gitu, Aku apapun, Selalu aku upload di Instagram, Dan kemarin juga, Sempet rami juga tuh, Di komentar Youtubku, Ini dia yang cewek kok, Terlalu ngombar ya. Sebenernya aku bukan ngombar, Cuman ketika aku bersedih gitu, Media yang paling aku, Outin, Yang paling aku keluarin itu, Di media sosial gitu kan, Beda kalo, Perempuan itu emang suka, Apa ya, Banyak ngomong gitu, Kalo lagi pendiam, Cuman karakter gitu, Menurut aku sih, Tapi cuman aku sekarang udah tutup suara. Tutup suara, Pasti gak mau ngejawab lagi soal itu? Soalnya semakin aku menjawab, Ternyata semakin panjang gitu, Lebih baik aku, Lost door. Keep silent aja disini gitu, Lost door. Tapi memang ada kubu-kubuan ya, Ada yang mendukung, Ada yang ini seperti itu ya? Iya, Kadang yang gak dukung itu, Itu lebih memperkeru suasana gitu, Yang ngedukung tuh biasanya kayak, Udah sabar, Nanti kalo jaduh pasti jalan, Budak gini-gini, Cuman yang gak dukung itu, Kata-kata itu pedis banget, Kemarin aku sempet nangis gitu, Kayak sempet, Aku sempet posting, Terus aku nangis, Terus aku posting, Tapi aku mikir, Kenapa ya, Terus aku nangis, Terus aku posting, Terus aku habis lagi, Memang aku mau menunjukkan kelemahanku ke orang gitu, Kalo aku nangis, Aku posting, Jadi aku mau menunjukkan kelemahanku kepada orang lain, Terus aku nangis, Selamat menikmati